10 Beauty Vlogger Terbaik di Indonesia Sudah Terpilih Untuk Mengikuti Ajang Asian Beauty Blogger Contest 2017 Tentunya Dengan Judges Terbaik Di Bidangnya Jovi Adiguna Seorang Charming Youtuber, Instagram Sensation, Fashionable Socialite, dan juga Content Creator Foni Hari Marketing Manager Ketidol Indonesia Yang Sudah 10 Tahun Berdedikasi Di Industri Kecantikan Ling Wan Huat Direktur Fred Perry Sebuah Brand Terkemuka Yang Berdiri Sejak 1952 Janin Intansari Pemenang Asian Beauty Blogger Contest 2016 Dan Co-Founder Dari Indonesia Beauty Vlogger Hai Nama Aku Michelle Aku Umum 23 Tahun Dan Sekarang Ini Aku Bekerja Sebagai Freelance MBA Dan Juga Beauty Vlogger Nah Kalo Beauty Vlogger Ini Aku Baru Mulai Dari Awal Tahun Ini Jadi Aku Mulai Terparik Sama Makeup Itu Sekitar 2005-2005 Jadi Waktu Itu Aku Kembali Aku Kembali Sendiri Dan Belajar Dari Youtube Terus Kalo Tipe Makeup Yang Aku Suka Aku Sukanya Makeup-Makeup Yang Natural Dan Korea Yang Ketanya Dolly Look Biar Ketanya Kayak Imut-Imut Gitu Hello Everybody My Name Is Jacqueline I'm 20 Years Old And I'm Cult And I'm Currently On My Third Year Medical Study I'm A Medical Student By Day And A Beauty Vlogger By Night Oh And I'm Also The Top 10 Finalist Of Asian Beauty Vlogger Contest 2017 Yeay That's All You Need To Know About Me And Wish Me Luck Hi Gang Perkenalkan Nama Saya Michelle Sarangi Umur Saya Kasih Tahu Nggak Ya Umur Saya 25 Tahun Dan Sebenarnya Hari Ini Aku Nefes Banget Jadi Ini Adalah Event Pertama Yang Aku Ikutin Sebagai Beauty Vlogger Kalian Bisa Lihat 10 Finalist Ini 9 Diantaranya Aku 1 Dan Semuanya Cantik Cantik Banget Dan Semoga Aku Nggak Kalah Cantik Ya Sama Mereka Ya Dan Yah Mau Menang Mekalah Hari Ini Yang Penting Aku Happy Karena Aku Masuk Susah Dan Udah Segitu Aju Tentang Aku Kalau Kalian Mau Tau Banyak Tentang Aku Jangan Lupa Hit Me On Social Media Instagram Aku Di Michelle Sarangi Dan Youtube Aku Michelle Sarangi Juga Dan Sampai Jumpa Dadah Hi My Name Is Steffi Wong And You Can Call Me Steffi And I'm Currently 23 Years Old And Is A Content Creator And A Fashion And Beauty Vlogger Fashion And Beauty Has Always Had A Great Impact And Influence For Myself From Every Season And Stages Of My Life Since I Was A Kid Till I Am Now That's Why I'm Very Happy And Grateful That Today I Got To Do What I Love I Would Also Like To Thank The Judges For Picking Me As One Of The Top 10 Finalists For This Asian Beauty Vlogger 2017 And I'm Very Honored And I'm Very Honored And We're Grateful To Be Sitting And Standing Here Today Among The Wonderful Top 10 Finalists As Well And Hopefully I Got To Be The One To Go To Bangkok Halo Nama Kesannya Tahir Dan Buar Aku 21 Kaku Aku Mempunyai Hobi Yang Berhubungan Dan Beauty Dan Karena Itu Pekerjaan Aku Adalah Seorang Makeup Artis Nah Beberapa Waktu Yang Lalu Aku Tuh Sempet Liat Ada Kontes Dari Cathy Doll Dan Aku Decided What Join Dan Ternyata Aku Masuk Ke Top 30 Dan Akhirnya Hari Ini Aku Masuk Kedalam Top 10 Jadi Hari Ini Kita Bakalan Ikut Challenge Dari Cathy Doll Jadi Kita Disuruh Shopping Sekitar 15 Menit Dan Itu Kayak Dikit Banget Waktunya Jadi Aku Bakalan Dekan Banget Sekarang So Wish Me Luck Hey Everyone My Name Is Mega Cintasi But You Can Call Me Maggie I Am 25 Years Old And I Am A Full Time Video Editor And Also A Makeup Artist I Used To Work In An Animation Studio But After Working For A Few Months I Realized That Makeup And Being A Content Creator Was Actually My Passion So As A Beauty Blogger I Would Really Want To Help Inspire Other People To Go For Your Dreams And Just Just Go For It You Know And Don't Look Back And I Also Want To Tell You Guys That Beauty Does Come From Within And Not From Only The Outside Hi Guys Nama Aku Andy Feng Aku Ini Adalah Makeup Persona Jadi Dulu Itu Aku Sebagai Makeup Junkie Aku Suka Mengoleksi Makeup Dan Dari Koleksi Makeup Itu Aku Suka Makeupin Orang Jadi Dari Makeup Junkie I Turned Into Makeup Artist Dari Makeup Artist Itu Aku Ikutan Temen-Temen Main Social Media Ngeblog Instagram Youtube Channel Dari Situ Aku Bisa Ikutin Cathy Do Asian Beauty Blogger Contest So I Hope You Enjoy Dan Moto Aku Dalam Makeup Adalah Makeup Is A Form Of Art Jadi You Can Do Whatever You Want With Makeup I Hope You Learn A Few Things Or More From This Competition So Yeah Bye Guys Hello Guys This Is Me Mega Gumbelar Hello Semuanya Sekarang Aku Lagi Ada Di ASEAN Beauty Blogger Contest Yang Dibikin Oleh Cathy Doll Dan Kebetulan Aku Mendapat Kesempatan Untuk Masuk Kedalam 10 Besar Hi Everyone I Am Bransi Florencia And I Am 24 Years Old I Am Beauty Vlogger And Blogger From Medan But Now I Am Stay At Jakarta And My Passion Is In Beauty Industry Actually I Don't Really Good At Doing Makeup But I Just Do What I Love And I Really Love Doing Something That Can Inspire People And Yeah That's All About Me Thank You Hi Guys My Name Is Renee Chandra My Youtube Channel Is Iren Chandra Usia Aku 28 Tahun Dan Aku Pekerjaannya Full Time Vlogger Sama Full Time Mob So Aku Terjun Di Bidang Beauty Vlogger Ini Udah Sekitar 1 Tahun Yang Lalu Jadi Kali Ini Aku Ikut Acara Asian Beauty Blogger Contest 2017 Dari Cathy Doll Dan Aku Berharap Semoga Aku Bisa Masuk Ke Tahap Selanjutnya So Wish Me Luck And See You Guys Again Bye 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 Hi Cathy Lovers Sekarang Aku Udah Di Depan Lotemar Dan Aku Mau Ngasih Challenge Buat Para Peserta Yang Udah Ikutan Competition Cathy Doll Ini Jadi Challenge Pertama Itu Disebut Ultra Quick Shopping Spree Jadi Dari Judulia Sendiri Kalian Udah Tahu Ultra Quick Shopping Spree Itu Apa Jadi Kita Bakal Kasih Mereka Voucher Semilai 1 Juta Rupiah Dan Mereka Bisa Belanja Di Lotemar Tapi Belanja Bukan Makeup Since Mereka Udah Dandan Hebo-Heboan Pake Makeup Cathy Doll Yang Mereka Perlu Belanjain Sekarang Adalah Baju Let's See How It Goes Baju Sayang Yung Inki Lengahan Best Kata Baju 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 Pada Baju 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 yang saya pakai adalah jeans saya, dan saya pakai ini dengan kira-kira-kira, dan saya juga pakai ini dengan aksesori seperti e-ring, sunglass, ring, dan banyak lagi. Terima kasih. Hari ini saya memilih lebih kasus, karena lebih mudah dan mudah, dan saya memilih red karena warna yang sangat ringan, dan juga saya menggunakan kira-kira, karena lebih mudah. Ada pertanyaan? Terima kasih. Saya benar-benar suka perempuan ini, tapi saya tidak mendapatkan perempuan dia. saya benar-benar tidak mendapatkan perempuan dia. Berdasarkan perempuan ini, saya tidak suka, tapi berdasarkan perasaan dan semuanya, dia mendapatkan semuanya. Saya juga tidak suka perempuan dia, tapi cara dia melakukan video, dan cara dia melakukan perempuan dia melakukan perempuan itu. Ya, saya pikir itu baik-baik. Tapi saya tidak tahu mengapa hari ini dia memilih perempuan itu. Ya, benar-benar. Saya benar-benar tidak tahu. Tapi dia sangat baik dengan berbicara, terutama-bicara terutama. Ya, dia sangat berperempuan. Jadi, bagaimana perempuan anda? Saya benar-benar suka perempuan dia. Dia berbeda. Dia sangat berperempuan, tapi ketika dia berbicara, dia sedikit... Dia menjadi sangat... Ya, dia sangat berbicara, tapi saya suka perasaan dia. Ya, perasaan dia. Oke, teman-teman. Setelah tadi kita lihat presentasi kalian, makanya perasaan kalian, dan kita terangat sangat kagum, terangat sangat senang kalian ikut kompetisi ini. Tapi, we're really sorry. Karena kita cuma bisa ngelanjutin dengan tujuh orang aja. Dan, tadi kita ngelakuin penilaiannya itu berdasarkan scoring. Jadi, ada sembilan table nilai. Dan kalian, default berdasarkan gimana ya. Jadi, hasilnya ini, nilai terkecil, bakal gak make it to the top seven. Jadi, no hard feeling or anything. Ini based on scores. Dan sekarang aku bakal manggil 5 nama. Yang namanya aku panggil, tolong ke depan. Mega Cintasi. Steffi Wong. Michelle Saragi. Sonia Tahir. Andy Feng. Kamu yang ngomongin. Kamu yang ngomongin. Kamu yang ngomongin. Kalau yang pertama. Masa sebab saya kasih. Selamat. 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 Jadi sekarang, yang namanya para judges panggil, tolong maju ke depan. Michelle Lee. Oke. Selamat. Oke. нихan Chandra. Kamu yang langsung bicara dengan kita. Oke. Kita melihat potensial di kamu. Tapi mohon maaf, kalian belum lolos ke top seven. Dan kami harap ini bisa menjadi ajang, membuat maju kreatifitas dan potensial kamu. We are really sorry. We are really sorry. Thank you so much. Give me a hug dong. Terima kasih. Pertama, thank you. Udah dikasih kesempatan untuk ikut kompetisi ini. Aku seneng banget. Terus, kalo ikut kompetisinya emang harus udah siap. Itu kalo misalnya menang atau gak menangnya. Jadi, rasanya gimana ya? Dibilang sedih, ya sedih tapi juga gak sedih-sedih banget. Terus, kalo misalnya yang menang? Semuanya. Sebenernya aku sedikit sedih ya karena udah tereliminasi. Cuman, aku merasa ini pengalaman yang luar biasa buat aku. Untuk bisa mengikuti Asian Beauty Blogger Contest ini. Karena itu acaranya seru banget dan menarik banget. Dan semua pesertanya semuanya keren-keren banget. Hasil videonya itu bagus-bagus banget. Dan menurut aku yang bakalan menang antara Mega Cintasi. Karena videonya itu keren banget. Dan juga Steffi Wong karena dia lucu banget. Dan Mega Gumular. I will vote 3 of them. Perasaan aku ternyata aku tidak lolos. Well, apa ya. Pertama sih lega ya. Karena dari tadi semuanya pada mules nungguin pengumuman. Masuk apa enggaknya ke top 7 gitu kan. Perasaan aku sendiri sih lebih ya kecewa. Tapi bukan kecewa ke eventnya atau gimana. Kecewa sama diri aku sendiri. Menurut aku memang aku sedikit kurang prepare. Jadi aku rasa ya udah gitu. Maybe dalam satu competition kita memang harus yang namanya lebih prepare apapun yang terjadi. Do it your best gitu loh. Lah harus lebih prepare dan mempersiapkan segala sesuanya lebih baik. Menurut aku itu kayak gitu. Cuman kalo dibilang top 3 Mega Gumular. Karena aku ngeliat effortnya luar biasa. Terus Stevie Wong. Karena dari segi looknya dia tuh memang cocok banget reprisikan Cathy Doll. Satu lagi siapa ya? Jacqueline kalinya.